TANAH PAS TUNDAN Banyak menyimpan karifar lokal yang masih dipertahankan. Petualangan saya kali ini ingin mencoba salah satu teknik mencari ikan secara tradisional di desa Cikone. Aduh, jauh banget ini emang punya teknik menangkap ikan yang unik-unik banget. Nah, salah satunya saya lagi cobain, namanya nyumpit. Ikuti jejak saya, jejak Petualang! Jadi nyumpit ini bukan menggunakan sumpit yang buat makan bakmi, tapi pakai sumpit ini nih. Terbuat dari bambu, ada dua alat. Yang satu ini adalah alat peniupnya, yang satu adalah pelurunya. Sumpit berbahan dasar bambu ini merupakan rakitan sendiri, sehingga memiliki ketahanan yang cukup lama. Pelurunya juga terbuat dari bambu yang sudah diruncingkan. Ukurannya disesuaikan dengan kebutuhan dan kegunaan. Dapat nggak? Dapat, coba lihat! Wih, mantap pisan! Langsung dapet si A.A. Ikan apa nih, A? Mas ya? Nih, si A.A. dapet ikan mas. Jadi kalau nyumpit ini, harus kita jeli ngeliat ikannya. Karena ikan mas ini warnanya mirip banget sama warna air yang berlumpur ini. Dan disini sebenarnya banyak ikan lainnya ya, A. Cuman emang kita lagi dapet ikan mas. Nih, keren, A. Teknik ini terbilang unik dan ramah lingkungan, sehingga tidak merusak habitat. Kesabaran menjadi kunci untuk bisa mendapat hasil yang diharapkan. Karena harus menunggu ikan timbul ke permukaan atau terlihat, ketenangan saat membidik juga harus diperhatikan supaya ikan tidak kabur. Dapet nggak, Pak? Dapet nggak? Dapet nggak? Eh, aduh, aduh! Dari tadi saya nyumpit dari samping hati-hati, malah kepleset bareng ikannya. Mana tadi? Mana? Wah! Dapet lagi si A.A. Bagi yang sudah ahli, menyumpit terasa mudah. Dalam waktu singkat, secumlah ikan sudah bisa didapat. Jadi, nyumpitnya ini harus benar-benar sekuat tenaga. Kalau nggak, ya nggak bisa tembus ke ikannya. Usaha memang tak akan mengingkari hasil. Setelah beberapa kali mencoba, akhirnya berhasil juga anak sumpit saya mengenai sasaran. Wah! Akhirnya saya dapet juga ikannya! Yee, aku juga dapet nih, A. Coba lihat tadi udah banyak. Wah, iya nih. Kita hasil udah dapet banyak. Ternyata si A.A-nya jago. Ini mendingan langsung kita olah aja ya, A. Mau kita bikin sajian yang pastinya unik. Ikuti jejak saya, jejak patwalang. Masukin sini, A. Berbekal warisan turun-temurun, keahlian warga Cikoneng dalam mengolah ikan tak perlu diragukan lagi. Apapun bahan dasarnya, disertai penyedap alami dan rempah, mampu menghasilkan olahan yang bercita rasa luar biasa. Ikan sebagai sumber bahan makanan hewani yang mengandung protein tinggi dan mengandung asam amino esensial yang bagus untuk tubuh. Jadi hidangan yang mau kita buat ini namanya sate lilit. Nah, sebelum dililit, pastinya ikan-ikan ini harus divilai dulu. Sate banyak dikenal dari Jawa dan dapat ditemukan di berbagai daerah di Indonesia. Hidangan ini telah dianggap sebagai salah satu masakan nasional. Sebagai negara asal mula sate, Indonesia memiliki ragam resep sate yang bervariasi. Hampir segala jenis daging dapat dibuat sate. Nah, ini kalau sate lilit ini biasanya menggunakan ikan air tawar. Jadi bisa pakai ikan apa aja ya, teh sebenarnya? Bisa dicampur atau bisa pakai salah satu jenis aja. Untuk menghasilkan rasa yang enak, sate lilit ikan ini menggunakan bumbu seperti cabai, bawang, kemiri, dan penyedap lainnya yang ditumis terlebih dahulu. Dari ya, tinggal ditumis ya, teh. Jadi yang ditumis ini cukup bumbunya aja. Bukan cuma bumbu yang diolak, tapi kita juga tambahin daun jeruk, supaya bau amis ikannya hilang, jadi olahan ini bakal jadi wangi. Ikan yang sudah divilet dicampur dengan parutan kelapa yang sudah disangrai, serta bumbu yang sudah ditumis tadi. Bumbu dan ikan yang sudah diaduk ditambah santan dan juga serundeng, supaya semakin gurih. Adonan ikan yang sudah tercampur merata dengan bumbu, dililitkan pada batang serah. Kemudian adonan dibentuk dengan cara dikepal hingga berbentuk lonjong. Bukan daun jeruk aja, tapi kita juga pakai serah sebagai pengganti dari tusuk sate, supaya bau amisnya semakin hilang. Sate lilit ini berbeda dari biasanya sate pada umumnya yang menggunakan bumbu kecap atau kacang. Setelah matang, bisa langsung disantap, karena semua bumbu sudah bercampur menjadi satu saat mengolah adonan tadi. Posisinya gini teh? Iya. Tahap pemanggangan merupakan tahap akhir dari rangkaian pembuatan sate lilit. Seperti membuat sate pada umumnya, supaya matang merata perlu dibulak-balik di atas barah api. Setelah tercampur dengan sate semakin wangi. Ini udah matang kayaknya ya, Bu. Hayu, ah. Hayu, dimakan. Rasa ikannya gurih, ditambah bumbunya. Ini benar-benar aneka rasa banget. Benar-benar kerasa rempahnya. Dan dagingnya ini lembut banget. Aduh, enak banget ini teh. Sate lilit tidak hanya dimakan sebagai camilan, tapi juga bisa disandingkan dengan nasi putih untuk cedilauk. Sate lilit ini emang bikin daging ikan air tawar yang mungkin sudah sering dicoba, jadi terasa begitu spesial. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Petualangan saya berlanjut masih di Sumedang, Jawa Barat. Saat musim hujan datang, ada tumbuhan yang biasa dicari warga Cibunut. Tapi untuk mencapai lokasinya, kita butuh effort lebih, karena biasanya ada di dataran tinggi. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Sebagian masyarakat di pedesaan masih mengandalkan alam dan hutan sebagai salah satu sumber pangannya. Hampir di setiap musim, ada saja tumbuhan yang dicari untuk dijadikan makanan sehari-hari. Nah, jadi jamur kuping yang kita cari itu harus yang segar ya, Bu? Yang seperti ini, dia tuh teksturnya kenyal dan emang beneran mirip sama kuping. Jadi kalau yang seperti ini, udah nggak bisa. Udah busuk ya, Bu? Kalau udah berair itu nggak bisa dipakai. Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan sumber daya hayat yang tinggi, termasuk jamur. Di dunia, terdapat beribu-ribu jenis jamur. Sekitar 2.000 jenis telah dikenal dapat dikonsumsi dan sekitar 20 jenis telah dibudidayakan secara komersil. Jamur kuping hidup solitar atau bergerombol pada batang kayu, ranting mati, tunggal kayu berwarna coklat tua agar kemerahan. Masyarakat Sunda biasa menyebut jamur satu ini dengan nama lember karena kenyal dan mudah diolah. Jadi si jamur lember ini nggak cuma ada di pohon yang berbatang, tapi di pohon bambu pun dia ada. Asal udaranya lembab dan juga dingin. Habis ya Bu? Ya habis. Ya habis. Aduh, ini saya ngeliat jamur lember begini jadi lapar. Langsung kita olah aja kali ya Bu? Ya. Yuk, ikuti jejak saya, jejak patolang. Hayu Bu, hayu Ma. Jamur lember yang tadi kita ambil akan kita buat jadi lemeng. Tapi pastinya ada bumbu dan juga tambahan lainnya. Ikuti jejak saya, jejak patolang. Selain sebagai sumber protein abad yang kaya gizi, masyarakat juga sudah menggunakannya sebagai bahan obat tradisional. Jamur lebih baik dimasak dengan cara ditumis atau dipanggang. Hindari memasak jamur dengan cara digoreng, karena dapat membuat nutrisi pentingnya hilang. Bapak cengek dong, Mbak. Untuk membuat lemang lembar ini cukup mudah, jadi semua bumbu cukup diiris-iris saja. Bumbu yang diiris bertujuan agar lebih mudah saat dimasukkan ke dalam bambu. Selain itu, cara ini akan membantu seluruh bahan makanan matang dengan level dan dalam waktu yang sama. Udah ini ya, Bu? Cukup ya? Iya, udah cukup. Nah ini kalau semua bumbu sudah diiris, langsung kita campurkan jadi satu. Kesini ya, Bu? Iya. Langsung kita campur juga ini ya, Bu? Iya, iya. Ini langsung juga kita tambahkan tahu supaya padat, dan juga parutan kelapa supaya semakin gurih. Jamur bisa disantap dengan campuran bahan lainnya sesuai selera. Langsung masukin aja. Ini kalau udah tercampur rata, bentuknya mirip sama salad, langsung masukin ke bambunya. Nah, kalau udah tertutup rapat seperti ini, sudah padat, tinggal kita bakar. Pembakaran merupakan salah satu cara untuk membuat makanan lebih awet dan tahan lama. Teknologi pengolahan lemang ini masih terbilang sederhana dan sangat tradisional. Lama pembakaran biasanya tergantung dari besar kecilnya barah api yang membakar lemang serta angin. Cukup unik nih untuk membakar lemang ini. Kalau biasanya lemang itu dibakar di atas api, kalau lemang ini di dalam apinya. Berbeda pada lemang biasanya, tidak memerlukan waktu lama. Saat lemang sudah dirasa matang, harus segera diangkat agar tidak hangus. Harum! Harumnya dari tahunya yang tercampur sama kemangi, ya. Sampai ada wangi daun salamnya juga, Bu. Ini dia yang saya tunggu-tunggu mencicipi lemang jamur lembar dari desa Cibunut. Hmm, harim banget, Bu. Hayuk, Mak, Bu. Hmm, enaknya? Hmm, ini teksturnya lembut dan juga kenyal dan rasanya gurih. Bagi yang sedang mencoba menurunkan berat badan, jamur ini bisa menjadi salah satu pilihan yang tepat. Manfaat untuk kesehatan cukup-cukup beragam. Karena bisa mengurangi panas dalam, mengurangi peradangan, dan menjaga kesehatan pencernaan. Selain enak, jamur lembar ini memiliki banyak nutrisi dan juga manfaat. Salah satunya untuk menambah daya tahan tubuh. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ibu tambah! Untuk menciptakan hewan ternak yang sehat dan lincah, pastinya dibutuhkan makanan yang bergizi. Nah, sekarang saya mau ambil bahan campurannya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Yang mana dulu, Pak? Jadi kita cuma bersihin bagian yang busuk-busuk aja ya, Pak? Baik dari batang, bonggol, daun, semuanya kepake. Bagi masyarakat di sini, mengolah pakan ternak sangatlah mudah. Ya, ini batang pisang daunnya ini sangat sehat untuk ternak atau untuk unggas khususnya, Pak. Karena kalau lagi musim panas, panasnya di sini itu luar biasa. Jadi mereka itu butuh air yang banyak. Dan batang inilah sumber airnya yang akan digunakan. Wah, ini saya udah disambut sama unggas-unggas yang lapar nih. Jadi unggas yang mau kita kasih makan ini adalah entok, itu yang di belakang. Nah, tapi sebelum kita kasih ke mereka, kita cacah-cacah dulu supaya gampang dimakannya. Batang pisang merupakan limbah pertanian yang memiliki kelebihan, yaitu kandungan protein yang cukup tinggi, khususnya untuk dijadikan pakan ternak. Waduh, saya keduluan nih. Daunnya belum saya cacah, udah dimakan duluan. Haduh. Pohon pisangnya, baik batangnya maupun daunnya, langsung kita campur dengan dedek. Ini nanti dibagi dua, yang satu untuk anakannya, yang satu untuk yang gede. Oh, buat yang gede. Itu, ya. Ayo makan. Makan, makan, makan. Sini makan. Ayo makan. Eh, ini saya dikacangin nih entoknya kayaknya malu-malu. Tapi saya akan tetap berusaha, karena saya udah bikin, mereka harus makan. Entok cocok dipelihara di seluruh wilayah Indonesia. Merupakan komoditas unggas yang cukup berpotensi untuk dibudidayakan. Unggas satu ini banyak dipelihara untuk diambil manfaat dagingnya. Wah, ini emang harus diintip dulu baru dia mau makan. Kalau kelihatan kita di deketnya, mereka malu-malu. Tapi berhubung mereka makan, saya, saya, bapak juga mau makan ya, Pak. Ayo. Yang mau kita makan, tidak lain, tidak bukan, adalah entok juga. Ikuti jejak saya, jejak patualan. Setiap daerah pasti memiliki kekayaan olahan masakan yang masing-masing. Terlebih lagi di wilayah pedesaan yang masih menjaga warisan tradisinya. Olahan entok yang lagi kita buat namanya pedesan entok. Dan kalau dilihat dari bumbunya, ini lengkap banget. Makanya saya penasaran rasanya kayak gimana. Ikuti jejak saya, jejak patualan. Pedesan entok merupakan makanan olahan daging entok yang dimasak dengan kuah pedas. Kuliner ini begitu menggugah selera karena diramu dengan berbagai rempah-rempah seperti kemiri, lengkuas, dan penyedap alami lainnya. Entok ini kalau dibanding bebek ukurannya lebih besar dan dagingnya lebih tebal. Makanya ini lagi mau dipotong kecil-kecil supaya cepat matang dan juga empuk. Daging unggas ini cenderung berwarna merah kehitaman jika dibandingkan daging unggas lainnya. Entok mengandung gizi seperti protein dan karbohidrat. Selain itu, punya manfaat baik untuk tubuh. Seperti meningkatkan stamina dan kekebalan tubuh. Judulnya aja udah pedesan, udah pasti nih. Dari banyaknya bumbu ini, yang wajib adalah cabai merah, cabai cengek atau cabai rawit, dan juga lada. Kedua bahan ini memang cukup banyak digunakan, sehingga menciptakan sensasi pedas. Uniknya, rasa pedas bukan hanya dirasakan di lidah, tapi juga menghangatkan tubuh. Nah ini kalau udah seperti ini, kita harus nunggu sampai air yang mendidih baru entoknya kita masukkan. Nah itu bertujuan supaya entoknya tidak amis. Sudah belum ya. Wah, ini kalau airnya sudah menyusut seperti ini, harusnya sih dagingnya juga sudah empuk. Sudah matang nih ya Pak. Ini tinggal kita kasih daun bawang ya Bu, sama tomat. Hmm, harum banget. Aroma yang tercipta dari pedasan entok ini, membuat lidah saya tidak sabar untuk mencicipinya. Aduh, ini aromanya, tampilannya benar-benar bikin saya pingin cepat-cepat langsung makan. Pisan, ibu, ayo Bapak, ayo. Mantap. Mantap, rawas. Dagingnya ini lembut banget, terus gurih. Rasanya tuh, aduh Ibu, rawas pisan. Pedasan entok lebih nikmat disantap bersama-sama. Menu ini kerap menjadikan hidangan saat pesta maupun berkumpul keluarga. Entok ini kolesterolnya lebih rendah dibanding bebek. Jadi kalau makan banyak-banyak, ya nggak apa-apa lah ya Pak. Ikuti jejak saya, jejak patwala. Garifan masyarakat Sunda dalam memanfaatkan tanaman di sekitar mereka memang bukan isapan jempol semata. Di desa Cibulu, Sumedang Kabupaten, ada pohon yang bukan cuma buahnya aja yang dimanfaatkan. Tapi ada bagian lainnya juga. Ikuti jejak saya, jejak patwala. Nah ini nih, pohon yang kita cari-cari, pohon kluih. Tapi yang kita cari bukan buahnya ya Pak. Tapi yang kita cari daunnya. Kluih merupakan salah satu jenis tanaman pohon berbuah. Secara fisik, pohon kluih merupakan jenis pohon besar yang mampu tumbuh hingga mencapai ketinggian 30 meter. Tanaman yang masih satu kerabat dengan nangka ini sangat cocok dengan iklim tropis. Sehingga banyak kita jumpai di kebun-kebun atau pekarangan rumah. Sejak dulu, masyarakat Indonesia sudah mengenal berbagai macam bahan alam untuk mencegah dan mengobati berbagai jenis macam penyakit. Pohon kluih masih dicari karena daunnya yang bermanfaat sebagai jamu. Nah, jadi daun yang kita cari itu yang masih muda seperti ini. Makanya saya harus manjat karena harus bisa ngambil yang kucuk-kucuk. Daun kluih memiliki bentuk yang unik. Menjari dan mengkilap di permukaan bagian atas. Wah, nih, jadi ini adalah buah kluih. Ini kalau udah besar, bentuknya bakal mirip banget sama buah sukun, cuman ukurannya lebih kecil. Sudah banyak industri yang bergerak di bidang kesehatan menjadikan daun kluih sebagai bahan dasar produknya. Biasanya dilakukan dengan proses perebusan daun menggunakan air. Aduh, hujan! Nggak udah, teh, turun aja. Akan kira. Gimana ini turunnya? Ayo, tadi aja. Jangan, tadi aja, teh. Kita letak, butuh, lihat. Jangan, jangan. Jangan, jangan. Ayo, teh, hujan. Ini kita mau olah jadi minuman yang pasti berhasiat. Ikuti jejak saya, jejak patu alam. Ayo! Daun kluih tidak hanya direbus sendirian, melainkan dengan campuran tumbuhan lainnya yang juga berhasiat bagi tubuh, mulai dari akar-akaran hingga campuran rempah. Ini ya. Nah, jadi selain daun kluih, ada bahan-bahan lain yang nggak kalah pentingnya nih. Masing-masing punya manfaatnya tersendiri. Salah satunya, cecendet ini atau orang lebih sering mengenal dengan nama cimplukan. Jadi, dia bermanfaat sebagai penambah stamin. Daun kluih saat ini masih menjadi pilihan yang dapat digunakan untuk pengobatan jika dibandingkan dengan obat kimia, karena memiliki efek samping yang lebih ringan. Nah, cara membuat minuman ini cukup mudah. Jadi, setelah kita iris-iris kecil-kecil, langsung aja semuanya dimasukkan ke dalam air yang sudah mendidih secara bersamaan. Perebusan bertujuan memindahkan zat-zat berguna dari herbal ke dalam larutan air. Selain praktis, merebus juga efektif untuk membunuh bakteri atau mikroba yang ada. Wah, nggak butuh waktu lama, langsung matang. Ini bisa langsung kita minum ya. Tapi yang pertama harus kita saring dulu. Setelah diolah menjadi jamur, ampasnya lebih baik langsung dibuang. Dihawatirkan akan muncul jamur yang dapat memicu munculnya aflatoksin yang bisa merusak liver atau hati. Hmm, ini kalau dari aromanya yang paling terasa itu adalah jahenya. Ini kalau jaraknya udah segini, yang mulai tercium itu wangi dari blotowalinya. Ini mana, teh? Mantap. Ini rasanya mirip sekali sama jamur pahitan. Jadi, berarti kita udah pakai gula merah cukup banyak, tetap kalah rasa manisnya. Ini pahit banget rasanya. Merebus tanaman obat merupakan cara pengolahan herbal praktis dan banyak dipraktikan untuk konsumsi rumahan. Ini emang pas banget nih, minuman ini diminum saat mendung-bendung seperti ini. Walaupun pahit, tapi sangat pas ya untuk menghangatkan badan. Naik it, teh. Ini hanya menggunakan bahan-bahan di sekitar rumah, tapi bisa menghasilkan minuman dengan hasil yang begitu besar. Emang bener ya, istilah. Kalau sehat, bukan berarti mahal. Ikuti jang saya, Jejak Petualang! Hai, sahabat Petualang! Hai, sahabat Petualang! Ingat 3M. Memakai masker, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan, mencuci tangan dengan sabun, di air yang mengalir. Besok, di jam yang sama, jam 2 siang, waktunya bertualang. Wah, 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 itu baginya! Abang, semangat! Karena bener-bener pas taruhnya itu, langsung panas. para merah-merah pergi beriringan dengan longboat-nya masing-masing. So, soalnya yang meriah sekali. Bahkan ini kalau misalnya tidak ada yang melarang, mereka ini bisa saja nari hingga pagi. terima kasih. Terima kasih telah menonton!